Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Fanny Stilai Hari ini saya akan membagi resep bagaimana caranya memasak gula ikan tongkol khas Aceh Atau disebut juga dalam bahasa Aceh, Ungkot Sure Ticrah atau Tumeh Ungkot Sure Nah, bagi kamu yang penasaran dengan resepnya, silahkan nonton dan simak videonya sampai selesai ya Oke teman-teman, langsung aja ya, ini sudah saya siapkan ikan tongkol sebanyak 300 gram Sudah saya cuci bersih dan saya lumur garam dan perasan jeruk nipis Nah, disini saya pakai kepala tongkol ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau pakai daging aja juga boleh ya Sesuai dengan selera teman-teman mas-masing Selanjutnya, ini adalah bahan-bahan atau bumbu yang perlu dihaluskan Disini ada 3 siung bawang merah Kemudian ada 2 siung bawang putih 1 ruas jari jahe 3 buah jabi merah Kemudian ada 10 buah jabi rawit Kalau teman-teman suka beras, boleh ditambahkan lagi Selanjutnya, ada 6 buah asam sunti ya teman-teman Ini adalah bumbu masak khas Aceh Kemudian selanjutnya ada setengah sendok teh ketumbar Kemudian setengah sendok teh kunyit Dan tambahkan sedikit air, lalu blend hingga halus Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman Dan selanjutnya ini adalah bahan-bahan tambahannya Ini ada 1 siung bawang merah diiris tipis Kemudian ada 2 buah jabi hijau dipotong-potong 1 buah tomat ukuran kecil Dan 1 tangkai daun kari Nah, sekarang mari kita memasak Seperti biasanya, panaskan minyak secukupnya Kemudian masukkan daun kari dan bawang merah terlebih dahulu Nah, setelah keduanya harum Kemudian masukkan juga tomat Nah, untuk tomat ini opsional ya teman-teman Boleh tidak pakai Karena kalau kita pakai tomat itu Masakannya agak lebih manis gitu ya teman-teman Karena tomat itu mengandung MSG alami Nah, selanjutnya masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi Selanjutnya masukkan juga kepala tongkolnya Dan tambahkan air secukupnya Kita masukkan air secukupnya dulu ya teman-teman Atau sedikit aja Untuk menumis bumbunya terlebih dahulu Nah, jika bumbunya sudah meresap Baru kita tambahkan air untuk mematangkan ikan tongkol Nah, jika bumbunya sudah meresap seperti ini Selanjutnya tambahkan air lagi untuk kuahnya Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya yang terakhir Masukkan cabai hijau Nah, ini untuk mempercantik aja ya teman-teman Jadi kalau tidak pakai juga enggak masalah Nah, selain itu cabai hijau ini juga berfungsi Untuk membuat masakan lebih pedas Jika tadinya masakan kurang pedas dengan cabai rawitnya Jadi teman-teman boleh tambahkan cabai hijau sesuai selera Dan selanjutnya kita masak sampai matang Nah, teman-teman ini tidak saya tambahkan lagi garamnya ya teman-teman Karena di awal tadi saya sudah tambur garam di ikannya Jadi menurut saya rasanya sudah pas dan tidak perlu mendambahkan garam lagi Nah, ini ikannya sudah matang Sekarang mari kita icip Oke, rasanya sudah pas Kepala tongkolnya juga sudah matang Sekarang mari kita matikan apinya dan siap dihidangkan Nah, teman-teman ini dia gulai kepala tongkolnya sudah matang dan siap disantap Ini enak banget loh teman-teman Dimakan dengan nasi hangat Kan yang satu ini juga menjadi menu favorit orang Aceh loh teman-teman Jadi bagi kamu yang penasaran silahkan coba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa subscribe channelnya Dan klik loncengnya agar kamu update terus video terbaru dari channel ini Dan like juga videonya Comment dan share ke semua teman kamu yang ada di media sosial Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton